Bangga ya rasanya kalau melihat kuliner lokal ini ada di level internasional. Apalagi mungkin yang makan yang menikmati ini banyak dari warga negara-negara lain. Salah satunya mungkin dengan mendirikan usaha rumahan. Jangan lihat skala usahanya tapi seberapa besar dampaknya. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Berikut ini ada Shinta Permatasari. Selamat pagi, Shinta Si. Selamat pagi, Shinta Si. Oke Mbak Sinta di Seoul ya Mbak Sinta ya. Mbak Sinta sudah berapa lama ada di Korea ya? Kalau tinggal saya kebetulan sudah cukup lama, 19 tahun. Wow 19 tahun, oke 19 tahun. Nah sekarang ini kan lagi saya lihat di Instagram ya Mbak Sinta itu mendirikan usaha rumahan. Ya kan usaha rumahan mungkin kecil-kecilan gitu. Tapi ini mungkin buat warga negara Indonesia yang ada di sana, ini kayak tombok kangen ya kan? Pengen makan rendang, pengen makan empe, pengen makan aduh macam-macam deh. Sudah berapa lama Mbak mendirikan usaha ini? Sebetulnya kalau usaha rumahan ini sih saya baru mulai ya, baru satu tahun, sekitar satu tahun tiga bulan gitu. Oke, baru satu tahun padahal di sana udah 19 tahun. Kenapa? Apa ini gara-gara Covid gitu? Atau mungkin ada alasan lain? Oke kayaknya ini pas nih kalau mendirikan usaha ini? Seperti karena Covid ya, kebetulan karena Covid tuh gak banyak kegiatan kan, gak bisa keluar-keluar kemarin tuh takut mau kemana-mana kan. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kemudian akhirnya coba-coba masak-masak. Karena kan cukupnya memang hobi, hobi masak. Oh memang dasarnya hobi masak. Iya, emang suka masak. Jadi akhirnya ya itu coba-coba masakan baru, terus kebetulan banyak temen-temen yang suka, udah justruh kenapa gak coba jualan aja gitu. Akhirnya saya coba, karena semua serba online kan gak bisa kemana-mana. Akhirnya saya bikin IG Instagram ini, usaha rumahan ini. Lumayan ternyata banyak yang suka dan banyak yang order. Iya, soalnya ngeliatnya aja udah bikin ngiler. Maksudnya kalau disini kan relatif sangat gampang lah ya untuk menemukan. Tapi kalau misalnya di Korea Selatan kan susah banget. Ini ada yang membantu gak mbak semua masakan? Karena banyak banget ini menunya. Kebetulan saya sendiri sih. Wow, sendiri ya? Iya, tapi disini sudah serba mudah kan kalau untuk belanja, segala mati itu sudah dilakukan serba online. Begitu juga dengan pengiriman. Jadi saya cuma masak aja setiap, beres-beres. Ini pengiriman ya, ordernya ini untuk di Seoul saja apa di luar Seoul juga bisa? Untuk seluruh kota yang ada di Seoul termasuk. Kadang-kadang saya juga terima order dari Pulau Jeju. Wow, itu lumayan jauh tuh. Seluruh Korea. Oh, jadi seluruh Korea ya? Oke, berarti semua warga negara kita yang ada di sana bisa mencicipi masakan rumahan sekarang. Nah, selain orang Indonesia, banyak juga gak orang-orang Korea atau mungkin dari negara-negara lain gitu di Asia Tegara atau di Asia yang tertarik juga nih untuk mencicipi masakan khas Indonesia ini? Iya, ada. Saya juga sering terima order dari orang Malaysia. Kemudian ada juga dari orang-orang bule seperti orang Amerika, Australia, atau bahkan dari Timur Tengah juga ada gitu. Mereka rata-rata sih yang sudah pernah tinggal di Indonesia dan kangen dengan masakan Indonesia. Apa testimoninya? Kan masakan Indonesia itu kan kayak akan rempah, spicy. Saya gak ngebayang kalau nicipin teri cabai hijau gitu. Pedas. Iya, testimoni mereka sih. Alhamdulillah banyak yang suka dan mereka bilang bahwa rasanya hampir sama dengan yang di Indonesia. Jadi cukup untuk menghilangkan rasa kangen dengan Indonesia gitu. Oke, dan bahan-bahannya semuanya ini relatif gampang untuk ditemukan di sana ya? Iya, sekarang sudah banyak tokoh-tokoh yang menjual bahan-bahan makanan halal, bahan-bahan makanan Indonesia atau Asia. Sudah banyak sekali foreign market seperti itu. Dan di online juga, di platform online juga sudah banyak yang jual. Jadi udah gak sulit sih sekarang. Oke. Walaupun gak selalu komplit tapi lumayan sudah cukup. Iya cukup ya, cukup mengakomodir lah ya intinya kebutuhan memasak ini. Selain untuk tombol kangen atau mungkin pengen nyobain masakan khas Indonesia, ada juga gak sih pesanan-pesanan khusus lainnya, mungkin untuk alasan lain? Iya ada juga, itu dia serunya. Jadi ada juga fans-fans Korea yang ingin memberikan sedikit perhatian untuk idol artisnya gitu. Jadi mereka pesan makanan untuk kirim ke idol, kemudian untuk kadang-kadang buat krunya juga gitu. Biasanya ada event-event tertentu, mungkin mereka pindahan kantor atau pas ada hari perayaan apa gitu. Mereka ingin memperkenalkan masakan Indonesia kepada idol mereka itu, artis mereka. Dan kadang juga dari influencer Indonesia yang ada di Korea juga, kadang-kadang mereka pesan juga makanan. Wow, berarti hasil racikannya Mbak Sinta ini udah nyampe ke lidah idol gitu ya? Yang berarti sudah ada beberapa yang nyicipin. Oke, ada beberapa yang nyicipin. Siapa aja kira-kira mungkin fans atau influencer yang kirim gitu ke k-idol atau k-artis yang ada di sana? Ada, aduh siapa ya? Saya lupa, saya tuh bukan k-popers, jadi saya juga lupa namanya. Ada beberapa artis k-pop gitu. Kemudian kalau untuk influencer Indonesia sih, seperti misalnya Mama Gina tuh yang kipa family, pernah juga bikin acara dengan idol juga tuh. Kebetulan mencoba makanan Indonesia. Apa yang paling sering dipesan untuk dikirim untuk idol tuh apa sih? Kalau untuk idol tuh biasanya seperti rendang, mie goreng, kemudian apa namanya, kadang pempek juga, kadang ada itu juga apa namanya, pancake durian. Oh, pancake durian? Oke. Iya. Apa reaksinya makan pancake durian? Saya ingin memperkenalkan itu durian tuh bisa diolah seperti ini gitu, jadi biar orang Korea juga tahu bahwa durian itu gak cuman bau terus makannya begitu gitu, jadi bisa diolah seperti makanan yang menarik gitu. Oke, oke. Saya saran mungkin coba deh, pete atau rendang jengkol gitu juga bisa mungkin. Iya kan? Oh, mungkin. Iya. Bisa juga sih. Tapi belum ada order. Iya, mungkin mereka sih ya. Oke, ngomongin soal idol juga. Saya lihat di bio-nya bahwa Mbak Sinta juga pernah waktu itu ikut di salah satu acara masak bersama izin yuk ya, di salah satu channel Youtube. Gimana pengalamannya waktu itu masak sambal goreng ati ya, sambal goreng ati? Sambal goreng kentang ati. Iya, gimana tuh? Sambal kentang ati. Jadi, di channel Youtube Hello82 itu kan tayangannya tentang idol-idol Korea. Nah, saat itu bintangnya adalah izin yuk. Jadi, disitu dibuatnya menarik gitu sih seperti kuis. Terus, jadi izin yuk masak, terus saya seperti memandu, tapi dengan bahasa Indonesia gitu. Oh, kalau saya tuh bisa bahasa korea lah. Jadi, saya buat lucu. Jadi, dibuat lucu. Pas terakhir nanti si izin yuknya kaget gitu. Tapi, sukses ya. Berapa nilai untuk izin yuk masak sambal goreng ati? Iya, lucu. Ya, berhasil. Lucu banget sih. Karena kan dia juga megang hati. Ayam tuh kayak geli-geli gitu. Terus, dia juga gak pernah masak. Jadi, lucu aja. Lucu. Anaknya juga menarik. Oke, ini sekaligus apa? Menjadi penekanan bahwa masakan Indonesia itu juga bisa dimasak ya di luar negeri. Bisa juga dimasak atau diolah oleh warga-warga negara asli. Mungkin yang mau mencoba menu masakan Indonesia ya. Mbak Sinta, dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Sinta sekarang kan salah satunya membantu mengenalkan kuliner Indonesia di mata internasional. Khususnya mungkin skala Korea Selatan. Di Korea Selatan ya. Bagaimana ini kemudian juga bisa menjadi inspirasi untuk warga kita bisa melakukan diplomasi budaya melalui kuliner? Iya sih. Ini salah satu bentuk diplomasi budaya ya sebetulnya. Jadi, selain saya juga banyak juga ya teman-teman lain yang usaha perumahan seperti saya gitu. Bahkan memulai sudah jauh lebih lama daripada saya gitu. Ini sangat menyenangkan dan sekaligus jadi buat teman-teman Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di sini tuh bisa mengobati rasa kangen mereka dengan Indonesia gitu, dengan makanan Indonesia. Jadi, kita sama-sama saling membantu gitu. Oke. Dan kebetulan peluang masakan ini juga lumayan. Iya, iya. Bagus. Mudah-mudahan kalau nanti kondisinya sudah aman, pandeminya sudah hilang gitu ya. Kita juga pengen melihat bagaimana ada festival makanan Indonesia di Korea Selatan. Ya mungkin sebelum pandemi kemarin pernah ada dilakukan. Tapi, paling tidak kita bisa melihat lagi sehingga ini bisa menjadi salah satu apa ya? Promosi kuliner Indonesia ya yang semakin diakui di kancah internasional. Terima kasih, Mbak Sinta Permatasari sudah bergabung dengan Sian Indonesia Connected Korean Corner. Selamat malam, sehat selalu. Kamsahamida. Kamsahamida.